Di belakang rumahku, ayah menyebutnya Taman Rahasia. Aku sangat menyukainya. Dan aku membuatkan jurnal khusus tentang Taman Rahasiaku. Kini, kamera IOS-kulah jurnalku. Keindahan alam ini selalu membuat kekerpesona. Hidupkan gairah fotografimu dengan sentuhan IOS 650D. Canon, delighting you always. Lirik Komedi, Selasa 27 November, jam setengah sebelas malam. Saya mengucapkan selamat. Pada Metro TV, hari ke-12, selama ini Metro TV telah memberikan kita berbagai informasi yang baik, akurat, dan cepat. Saya harapkan pada tahun yang mendatang, Metro TV telah memberikan informasi yang memberikan inspirasi untuk kita semua untuk industri yang maju dan hadir. Dan saat ini juga sudah kita terima satu penelpon lagi. Pemerintah yang mengandalkan citra, itu cuma kemunafikan. Mereka yang punya kuasa ini lebih membuka hati nurani lah. Jangan dengarkan isu-isu yang lain. Kedepankan proses hukum itu tadi. Pajak itu alat yang paling efektif untuk mendistribusikan kemakmuran. Satu-satunya program yang memberi Anda kesempatan mengomentari secara interaktif. Lugas, tegas, terpercaya. Editorial Media Indonesia, Senin hingga Sabtu, jam 7 pagi. Ya, beginilah ya. Nasib jadi host baru. Kursi aja ngambil sendiri coba. Ini biasa dipakai sama Kick Andy ya, Andy F. Noya. Ini kelihatan ada tapa kakinya nih. Kalau saya ada tapa kakinya, cuman agak nonjol dikit. Itu efek cantengan. Ini saya gak biasa sebenernya stand up sambil duduk. Tapi gak apa-apelah ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah talk show yang sangat spesial sekali. Saking spesialnya, talk show ini cuman ditayangkan satu kali dalam siklus hidup manusia. Hei, serius. Ini acara serius. Saya kalau bercanda gitu, emang suka serius. Iya. Kalian bisa lihat ya, dandan-dandan saya hari ini intelek. Wah, dandan-dandan luar biasa. Meskipun muka di luar kebiasaan. Kalau Andi F. Noya pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Cuman saya sebenernya gak butuh pakai kacamata. Karena mata saya gak min. Saya lebih seneng pakai kacamuka. Karena muka saya yang kurang gitu. Kalau Andi F. Noya pakai dasi, saya juga bisa pakai dasi. Dasi adalah simbol dari intelektualitas. Jangan salah, ngelipatnya aja susah. Tadi saya nyobain di belakang, ngelipat-ngelipat ini, lipatannya kebanyakan. Akhirnya gak jadi dasi, malah jadi ketupat. Kalau ngebahas tentang sesuatu yang sangat serius. Kemarin saya nonton berita di radio. Eh, radio saya itu ada LCD-nya. Salah. Kemarin beritanya itu ngebahas masalah tawuran. Sebenernya ngapain si anak sekolah itu pada tawuran? Mendingan pacaran. Pacaran itu lebih fair. Satuan satu. Face to face. Kalau tawuran bisa menimbulkan pendarahan. Kalau pacaran, enggak. Paling keringetan. Makanya pacaran lah yang sehat. Pacaran sambil jogging. Atau di tempat fitness. Itu lebih asik. Tapi... Tapi gini loh ya. Saya kadang-kadang serem kalau ngeliat orang yang tawuran. Itu biasa pakai apa? Samurai. Kalau enggak pakai pisau belati. Enggak ada dua-duanya, biasa pakai pisau dapur ibunya. Itu bekas motong bawang. Enggak enak. Eh, anak mana lu? Anak mana lu? Eh, bro, bro. Pedas, bro. Pedas, bro. Ada lagi yang paling parah itu pakai gas pair. Tahu gas pair? Sabuk. Ujungnya gear motor. Kalau modalnya kuat, dia sih udah pakai kenal pot racing itu. Belop. Saya dulu suka jadi salah target. Dikejar-kejar sama orang. Weh, maju lu. Anak mana lu? Gue kan culun ya. Gue lari. Untung di belakang gue ada tulisan, jaga jarak. Biasanya anak-anak sekolah yang sering tawuran itu kelihatan dari dandanannya. Mereka lebih terlihat alay. Iya. Celana merecet. Ngatung di atas mata kaki. Pokoknya itu celananya potongan stand-by wudu. Saya nggak tahu kenapa dikatakan potongan stand-by wudu. Mungkin karena mereka tiap hari tawuran, dekat dengan kematian, makannya ingat dengan Tuhan. Kalau jamannya saya SMA dulu, itu yang sering tawuran anak STM. Sekolah teknik mesin. Kan tadi udah dijelaskan ya. Pakai apa? Gear motor. Kalau nggak pakai rantai. Saya cuma khawatir. Ini lama-lama anak SMK juga ikutan tawuran. Apalagi jurusannya apa? Tata Rias. Itu gimana? Nanti orang tawuran lempar batu ini lempar gincu ya. Maju lu cin. Maju cin. Itu baru SMK jurusan Tata Rias. Coba kalau SMK jurusan informatika. Komputer. Nggak enak. Nanti pakai gesper. Ujungnya harddisk. Maju lu. Gue install ulang lu. Gue install ulang lu. Gue install ulang lu. Gue install ulang. Gue install ulang. Yah. Daripada kita bingung ngomongin tawuran. Marilah kita panggil bintang tamu yang akan berbagi cerita dengan kita. Tentang masalah-masalah yang semakin ruwet ini. Langsung saja kita panggilkan Ernest Prakasa dengan Soleh Solihun. Begini loh ya. Anda ini pernah ikutan tawuran? Wah gila. Gue nggak pernah tawuran lah. Nggak pernah tawuran? Nggak pernah. Kenapa Anda ngomong gila tadi? Itu tidak ada gunanya sebenarnya. Semua teman-teman gue tawuran. Gue tempat bagian di titipin tas. Kalau saya mah bukan cuma tawuran. Ruwatan juga saya ikut. Ruwatan itu apa itu ruwatan? Sesungguhnya ruwatan itu lebih bagus daripada tawuran. Menghindari dari bala gitu. Orang yang sering tawuran harus sering ruwatan juga. Biar dilempar batu kebal. Seperti yang saya bilang tadi. Seperti yang saya bilang tadi. Saya punya ibu macan. Manis dan cantik. Oh itu cewek ya. Kalau Kang Soleh ini gimana nih? Melihat fenomena tawuran di Indonesia nih. Kalau saya sih ya. Tawuran tuh nggak sengaja sebenarnya. Saya sama teman-teman suka nggak sengaja. Nggak niat tawuran gitu. Nggak sengaja gimana? Nggak sengaja bawa batu. Benar loh. Ada alesannya. Saya bawa batu tuh sering kebelet. Tau mitosnya kan? Bukan apa-apa. Karena saya dan teman-teman di SMA negeri. WC-nya kurang enak. Apalagi dia mau di WC jongkok. Jongkok aja susah. Jadi akhirnya kita karena kebelet. Mitosnya harus bawa batu. Ya udah bawa batu. Kebeletnya banyak banget. Jadi bawa batunya gede-gede banget. Kita lagi kebelet. Ada orang yang beli. Ya dilempar aja mau batu. Nggak sengaja. Jadi mohon maaf. Eh kelempar. Terus yang lain ikut-ikutan. Kalau kok Ernest nih. Begitu ada batu. Sebenarnya apa yang Anda lakukan? Gue biasanya batu tuh nggak kelihatan sih. Kalau dilempar karena gue ya. Tiba-tiba udah deket aja tuh. Baru kelihatan batunya. Jadi gue nggak sempet ngeles biasanya. Tapi kalau gue bilang. Memang tawuran itu nggak relevan. Sampai kembangan zaman ya. Tapi kalau menurut saya ini ya. Tawuran itu gara-gara. Ada semboyan yang bilang. Mangan orang mangan asal kumpul. Makan tidak makan asal kumpul. Salah. Dimana ada pertemuan. Disitu ada makan-makan. Kalau kita udah kumpul-kumpul. Laper. Nggak makan. Beringas. Jadi menurut saya. Kepada this. Apa. Dep, dig, bud. Atau apa ya. Yang berwarna. Dignas. Dignas sekarang. Jadi jangan cuma bagi-bagi makanan. Pada saat puasa. Ada orang-orang susah dibagiin makanan. Anak-anak SMA juga. Jangan nongkrong-nongrong. Bagiin aja makanan. Solusi banget. Padahal laparkan. Kasih makanan. Boro-boro mau beringas. Kalau udah kenyang. Aduh. Mending ke WC gitu. Bobatu. Bobatu lagi. Salah ya. Tapi ya karena anak sekolah gini. Saya suka mendengar semboyan. Apa itu? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wow. Saya gak percaya. Gak percaya. Orang saudara-saudara saya juga yang Cina. Kuliannya di BINUS. Lihat Majaya. Gak usah jauh-jauh ke Cina ya. Oke. Pemirsa di rumah. Dan penonton di studio. Nampaknya. Toksion ini harus kita hentikan. Salah satu pesan dari saya. Kita adalah orang Indonesia. Kalau ingin tawuran. Tawuran lah yang sopan. Sebelum tawuran. Kalau bisa. Ajukan dulu proposal. Tembusan kepala dinas. Kalau ditanya sama polisi kan gampang. Pak ini udah legal Pak tawurannya. Tuh Pak. Udah ada tanda tangannya. Cap tiga jari. Tapi jarinya gini ya. Selamat malam. Saya Jui Efman Oya. Pak Ade. Pak Ade maaf. Pak Madadehnya gemukan. Pisah aksannya. Tampakisten dia. Sampai. Selamat menikmati